Ini udah kawakan di Dewan buat, kalau saya baru indrayen di Dewan. Ya dari hal ini sangat baik sekali ya, saya coba mempelajari dulu ke dalam tataran supra strukturnya lah disini. Kalau masalah infrastruktur dan tindakan mungkin kalau kayak Pak Dokter Ayu mungkin gak asing juga bagi saya dulu seperti itu. Kalau kita lihat berbagai permasalahan jangguan mental ya, jangguan jiwa yang pernah kita alami di kota dan pasar. Dan juga apa yang pernah, yang tadi kita dengar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari forum komunikasi ini. Dari profesi-profesi yang ada. Nah menyangkut juga tentang masalah angka kematian di Bali. Berapa dari 135 kasus ya? 3,7 perseratus ribu. Oh ya, itu rasio nomor satu biasanya kasus per jumlah penduduk. Dapat rasio dia. Berarti rasionya yang tertinggi ini berarti. Jadi dari rasio yang tertinggi dan juga permasalahan-permasalahan dari teman-teman sekarang. Tadi kalau kita catat yang pertama itu tentang masalah tanggungan perawatan. Yang belum tercover betul oleh BPJS. Nanti tingkatnya ini harus memang undang-undang mungkin ya. Ya Pak Manen untuk undang-undang. Daerah juga akan sulit. Tapi juga tadi ada hal yang memang disampaikan. Kalau memang kepala daerahnya dia memiliki transforming leadership. Masih mungkin dia bisa untuk meng-cover. Jadi itu sangat baik. Jadi ada ini siating. Ya mudah-mudahan ada undang-undang yang memang bisa disangkutin keatasnya. Tapi saya rasa untuk kesehatan mental itu saya rasa masih bisa itu. Dan ini juga urgensinya bahwa pasien yang belum sehat betul dia pulang karena kendala masalah biaya. Yang kedua ini masalah akses. Akses stabilitas. Ketika puskesmas ya untuk psikolog klinis ya. Jadi kalau dilihat banyaknya puskesmas sama jumlah psikolog yang ada masuk ya kira-kira ya. Itu saya belum tahu juga ya. Ya mungkin peraturan itu bisa dibentuk ya terutama juga di support dari segi profesional pendidikan. Bagus. Ini aksesnya bagus. Tapi kalau menurut kami juga harus ada akses counseling. Yang pernah kami jalankan di Dian Basar itu counseling ya. Mungkin kalau counseling ini didekatin daerah di kecamatan ya istilahnya itu kan inklusif. Jadi kalau kita sebut itu dengan pelayanan inklusif. Jadi preventif. Bukan hanya ke kuratif seperti itu. Yang selanjutnya tentang masalah ruang rawat ya di rumah sakit-rumah sakit ya. Mungkin ini juga. Ini sebetulnya bisa masuk ke dalam satu usulan peraturan ya. Apa namanya? Perda-perda yang ada. Dan sebetulnya juga ada kalau tadi saya dengar ada yang ditolak masuk. Dan juga dulu pernah saya dengar kalau nggak salah kasus itu juga orang tua juga kadang-kadang nggak mau menyerahkan karena dia takut ada selain biaya juga mungkin anaknya seperti agak tersiksa lah gimana lah gitu istilahnya. Itu juga pernah kami dengar dulu kalau nggak salah seperti itu. Jadi ada kesulitan untuk men-transfer anak ini. Terus juga ini yang paling penting ini masalah ekosistem. Jadi dalam peraturan itu mungkin ekosistem itu penting untuk disinggung pertama. Ekosistem itu siapa bertanggung jawab dan siapa berbuat apa. Nah kalau kayak tadi keterlantar ini masuk ke wilayah dinas kesehatan apa masuk ke dinas sosial. Nah seperti itu. Kalau yang tadi yang menjemput ini siapa? Kalau dulu ini di Denpasar yang jemput ada loh itu. Itu kalau nggak salpol PP yang jemput ya dari dinas kesehatan itu ada kalau yang berat biasanya salpol PP akan diantar tapi ke mana mereka. Kalau masakit, giwa, tanulia. Mungkin itu masih ingat ya. Sekarang mungkin yang belum tahu itu call centernya sudah ada. Karena prinsip kita pada waktu pertama kali kita didatangi oleh Pak Dokter Rai. Ya karena kasus di Denpasar kan banyak pasung, banyak yang belum ada penjelesaian seperti itu. Pikiran saya cuma satu. Jadi angka produktivitas di Denpasar ini supaya jangan terganggu dalam menghadapi bonus demografi. Sehingga keluarga-keluarga yang ada itu tidak terganggu dengan permasalahan tersebut. Makanya sampai ada dengan rumah berdaya. Dan sampai juga itu tenaganya itu sekarang udah jadi pegawai kontrak apa pegawai P3K atau apa itu selainya. Itu saya sangat apresiasi sekali. Nah mungkin hal-hal seperti, tapi saya tidak mungkin mencantumkan itu dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Karena sekedar apa namanya action aja. Hasilnya kita untuk menanggapi ada permasalahan-permasalahan tersebut. Nah ini mungkin menurut hal-hal yang terpenting dalam hal ini. Saya rasa ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi masalah produktivitas. Dan memang harus kita bisa sampaikan dengan baik. Dan yang selanjutnya ini masalah terlantar. Pasien terlantar sama anak terlantar itu beda ya pengerjiannya undang-undang ya selainnya. Kalau terlantar, anak terlantar ditanggung oleh pengerjiannya undang-undang ya. Kalau sekarang pasien terlantar karena gangguan jiwa ditanggung oleh siapa ya kira-kira-kira ini. Nah ini pertanyaan besar. Apalagi 30 juta per bulan ya dengan obat tadi kiranya. Saya rasa pertama yang harus kita perjuangkan adalah ekosistem. Karena dalam ekosistem itu adalah public-private partnership. Di dalam ya. Seperti Yayasan, Yayasan, Bali. Apa ini? Bali bersama. Bali bersama, segala macem. Itu masuk dalam satu ekosistem dari sana. Pemerintah jelas lebih. Regulator, eksekutor, itu pemerintah di sana. Tapi juga jangan lupa, Di sini kita memerlukan juga istilahnya research and development. Harus ada pelibatan daripada universitas. Karena tindakan, Saya rasa gangguan jiwa saya juga baru tahu. Gangguan jiwa yang saya tahu ya. Apa ya istilahnya ya. Ya itu ternyata banyak banget ya. Istilahnya rudutannya banyak banget ya. Ada tekanan hidup dan segala macem. Nah ini saya rasa dalam hal ini yang paling terpenting dalam pemerintah ini. Dia harus mengetahui betul Di dalam target penyelesaian daripada, apa namanya, Kesehatan mental itu adalah ekosistem yang jelas. Nah ini mungkin bisa dibantu, Apa yang menjadi kendala seperti sekarang ini, Dan ekosistemnya itu seperti siapa. Seperti apa. Siapa yang terlibat di dalamnya. Sehingga biaya yang ditimbulkan dan tanggung jawab yang ditimbulkan itu jelas. Menurut aturan dan undang-undang. Menurut saya seperti itu.